Pemirsa Jelang Mudik Labaran tahun 2023 sejumlah titik ruas jalan provinsi mulai dilakukan perbaikan. Perbaikan tersebut diprediksi paling lambat H-7 akan selesai diperbaiki. Demi memastikan kenyamanan dan juga kelancaran perjalanan pemudik yang pulang ke kampung halaman menjelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah, jalan lintas provinsi mulai dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sikap tanggap terhadap jalan rusak maupun berlubang. Ada pun jalan yang dilakukan perbaikan yakni seperti ruas jalan berlubang dan bergelombang. Kepada penilik jalan ini dilakukan guna untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan serta kelancaran bagi masyarakat yang akan melintasi jalan khususnya pemudik. Dan diprediksikan paling lambat H-7 hari raya Idul Fitri, ruas jalan yang dilakukan perbaikan sudah selesai. Kalau yang sama yang kumpal diharapkan, ini kan sifatnya sementara. Sehingga, ini apa, permanen. Kalau yang permanen, yang akan panas, nanti kan sementara. Penanggulangan supaya tidak ada lombang. Berarti ini salah satu assistasi kita untuk mudik biar lancar aman, sayang? Jangan sampai ada pengemudi sampai gara-gara lombang kecelakaan. Kalau kita tetanggulangi, masih juga berarti bukan kecelakaan lagi. Mudik, pengguna jalan itu kami harap bukan hanya untuk khusus total bulinggaun dan musil awas, dimanapun itu harus tetap waspada. Hati-hati. Karena tidak semua lombang itu tertutup, karena ruas yang kita kerjakan itu panjang. Kalau bisa kita penuhi semua, ya Alhamdulillah.